Mbak, Mbak Untung, kita ini kan perlu mempertahankan kebudayaan sendiri. Itu tergantung. Budaya asing bisa saja menggerus kebudayaan kita. Kalau kita tidak mempertahankan budaya kita sendiri, tidak nguri-uri. Jadi, sementara budaya asing dengan gencarnya, budaya asing itu kan masuknya bisa lewat internet, banyak sekali. Bisa saja budaya kita tergerus budaya asing. Tetapi, kalau kita mempertahankan budaya kita sendiri, mengembangkannya, meng-create. Karena anak-anak muda itu supaya tetap tertarik dengan misalnya seni tradisi. Seni tradisi perlu juga di-create lebih modern. Begitu. Jadi, anak-anak muda tetap menyenangi seni tradisi kita. Seni tradisional itu kan banyak ada ketoprak, ada wayang kulit, ada apa namanya. Kalau yang lagi gencar ini kan marah ini kan topeng ireng itu kan. Topeng ireng itu kan. Wah, ini malah lagian, dimana-mana belajar topeng ireng gitu kan. Saya pikir, tapi kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang, apa namanya, gak usah khawatir budaya asing, menyerbu, atau menggerus. Menggerus ya kamu tadi bilang, menggerus budaya kita. Ya, kebudayaan asing itu kan ada yang baik juga tuh, seni dari luar. Kayak musik jazz itu kan juga bagus kan. Ya, ngapain kita tolak, ngapain kita tanter musik blues itu kan juga anu ya. Kan musik itu adalah bahasa universal kan. Siapapun, ya kalau dia menyenangi ya oke lah, enggak apa-apa tau. Enggak perlu masak musik blues. Kalau Mbah Untung senang musik blues, jazz, apa ya. Masak itu harus di, Mbah Untung nolak. Padahal Mbah Untung suka kan musik blues, jazz itu. Ya, kalau budaya-budaya asing yang jelek, yang tidak sesuai dengan, apa namanya, budaya kita ya, itu harus dikantar. Saya pikir, budaya, kebudayaan kita itu tidak akan tergerus secara masif oleh budaya asing. Selama kita ini punya, nah ini kebetulan, batik ya. Batik ini kan kebudayaan asli Indonesia, masih ada, ini kan kita masih anu lah, enggak perlu khawatir. Jadilan ya, jadilan itu masih ada kan, anak-anak muda juga menyukai anak-anak dusun kita itu punya kelompok jadilan, itu gedrup, apa itu namanya, aku lupa itu. Jadilan, apa namanya, ya. Iya. Di dusun kita ini kan ada jenis kesenian tradisional turun-temurun, seperti jadilan ya, terus apa namanya, selawatan Jowo ya, terus ada lagi, apa itu, sebentar. Nah kok, ya kalau yang baru-baru sih ini kayak apa namanya, rebana remaja ya, rebana ibu-ibu. Terus juga ada tuh, ini apa, prajuritan, prajuritan itu apa ya, soreng ya, soreng. Kalau soreng itu asalnya kan dari Pakes ya. Iya. Dari Pakes itu, itu kan apa, itu tetap hidup di sini. Selama kita tetap muri-wuri seni budaya kita ya, it's oke, tidak masalah, no problemo ya, begitu. Bagaimana caranya agar generasi milenial mencintai seni tradisional? Ya, seni harus di-create, ya, dibikin yang modern, digemas secara modern. Itu anak-anak muda tetap mencintai seni tradisi. Kan ada kayak wayang gitu, tuh, itu dicampur dengan, apa namanya, dicampur dengan oli, eh kok, kok dicampur dengan oli. Sorry, sorry, aku pikir, tadi kan naik Vespa ya kan, beli bensin gitu kan, bensin itu dicampur dengan oli kan, bensin campur kok, lupa. Maksudnya gini loh, seni, seni, ya, biar, apa, tetap menarik ya, harus di-create gitu, dibikin modern, apa, kolaborasi bisa kan dengan, apa, campur sari ya, ada musiknya, ya, ada keyboard, ada apa, itu untuk menjawab tantangan zaman kan, gitu. Kemudian, apa namanya, seni-seni, seperti seni tradisional kayak, apa, jadilan itu ya, di, apa, dikembangkan lagi, di-create lebih modern, dikemas, mungkin, apa, kostumnya ya, dibikin yang glare, biar gitu kan. Jadi untuk mata, wah itu kan jadilan itu ya, meliputi ada seni rupa, seni tari, ada seni musik gamelannya itu kan, seni sastranya ada kan, sastralisan loh, ini kayak dulu siapa, Pak Kosti yang anu itu kan, terus, ya, tetap, tetap, apa, enggak usah khawatir seni kita, budaya kita tergrusulai budaya asing itu, enggak, enggak akan itu. Sampai kapanpun itu, seni kita tetap hidup sepanjang zaman, selama anak-anak muda ini masih anu ya, mau untuk apa, tapi yang tua-tua itu juga harus pembimbing toh, ini menanamkan, apa namanya, menanamkan ini loh, seni di lingkungannya gitu kan, dikemas secara modern, ya, untuk anulah, mengimbangi, apa namanya, perkembangan zaman toh, ya enggak. Iya. Iya, harus begitu, ya, apa, seni tradisi itu memang harus, apa, di create, tapi kalau yang pakem itu, yang memang harus pakem, ya, enggak apa-apa gitu kan, tetap dipertahankan yang, apa, asli gitu. Apa namanya, kayak seni, atau tradisi kebudayaan lokal di kita ini kan masih jalan toh, kayak saparan, pergi desa, terus ada lagi, apa namanya, sedekah bumi, banyak toh, acara suran, suro, ya, kalau, apa namanya, suro, terus sapar, ya, saparan, itu. Nah, itu, saparan itu kan pria, ada, apa namanya, arah-araannya kan, ada. Seni ku seneng, tapi, berkesenian tidak hanya untuk bersenang-senang, menurut Mbak Hontong begitu, ya. Maksud Mbak Hontong, maksud Mbak Hontong, seni itu kan bisa untuk menyampaikan apa, dakwah, untuk menyampaikan pesan moral, bukan berarti seni itu, anu, ditunggangi, anu, enggak. Tapi, memang, ya, kalau, eh, kodratnya harus begitu kan, enggak apa-apa, kan. Iya. Seni itu kan, apa namanya, luas, gitu loh. Seni itu untuk apa saja. Dan seni itu kan, bisa meleburkan orang, jadi yang tadinya merah, hijau, biru, bisa lebur dalam kesenian, kan. Seni itu, luas. Menurut Mbak Hontong, begitu. Ya, kita harus, anu, lah, berpikir secara eklektik, gitu ya. Artinya, berpikir secara luas, perpandangan luas, gitu loh, tanpa harus terjebak dalam pemikiran liberal, gitu. Itu saja dari Mbak Hontong. Salam dari Mbak Hontong.